Setiap hari, kita ketemu banyak orang dengan karakter dan bakat yang beda-beda. Tapi ada beberapa ciri khas yang sering kita lihat pada orang-orang yang bisa dibilang pintar. Lima ciri ini bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga aspek emosional dan sosial. Satu, suka berpikir kritis. Orang pintar biasanya suka banget berpikir kritis. Mereka nggak langsung percaya sama informasi yang didapat, tapi lebih suka mempertanyakan, menganalisis, dan ngecek lagi. Misalnya, kalau mereka baca artikel di internet, mereka nggak langsung percaya. Mereka cek dulu sumbernya, lihat apakah datanya valid, dan cari tahu ada bias atau nggak. Beda sama orang yang kurang kritis, yang cenderung percaya aja, tanpa memeriksa keakuratannya. Dengan cara ini, mereka bisa bikin keputusan yang lebih baik dan nemuin solusi kreatif untuk masalah yang rumit. Dua, rasa ingin tahu yang tinggi. Orang pintar punya rasa ingin tahu yang tinggi banget. Mereka selalu pengen belajar hal baru dan nggak takut eksplorasi berbagai bidang ilmu. Contohnya, seorang programmer yang juga belajar psikologi buat memahami perilaku pengguna, atau dokter yang belajar seni buat ngasah kreatifitasnya. Sedangkan orang yang kurang punya rasa ingin tahu, mungkin cuma fokus di satu bidang dan jarang mencoba hal baru. Rasa ingin tahu ini bikin mereka terus-menerus mencari pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa memperkaya wawasan mereka. Tiga, mudah beradaptasi. Orang pintar biasanya gampang beradaptasi dengan situasi baru. Mereka bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Misalnya, seorang bos yang tiba-tiba harus mengubah cara kerja timnya karena pandemi, dengan cepat merancang ulang strategi dan mengadopsi teknologi baru supaya bisnisnya tetap jalan. Sebaliknya, orang yang kurang adaptif mungkin bakal merasa stres dan kesulitan menghadapi perubahan, jadi nggak bisa bekerja efektif. Fleksibilitas ini bikin mereka tetap tenang dan efektif dalam menghadapi situasi yang nggak terduga. Empat, jago komunikasi. Orang pintar juga jago komunikasi. Mereka bisa menyampaikan ide dan pemikiran dengan jelas dan meyakinkan, baik lisan maupun tulisan. Misalnya, seorang guru yang bisa menjelaskan konsep matematika yang sulit dengan cara yang gampang dimengerti murid-muridnya, atau manajer yang bisa memotivasi timnya dengan komunikasi yang inspiratif. Di sisi lain, orang yang kurang jago komunikasi mungkin kesulitan, menyampaikan ide, dan sering terjadi miskomunikasi. Dengan kemampuan ini, mereka bisa bergaul dengan berbagai macam orang, membangun hubungan yang kuat, dan bekerja sama dalam tim. 5. Punya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional juga ciri orang pintar. Mereka bisa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri, serta emosi orang lain. Misalnya, seorang pemimpin tim yang bisa meredakan konflik antara anggota tim dengan empati dan memahami perspektif masing-masing, atau dokter yang bisa memberikan dukungan emosional kepada pasiennya dengan penuh empati. Sebaliknya, orang yang kurang punya kecerdasan emosional mungkin sering mengalami konflik dan kesulitan dalam hubungan interpersonal. Kecerdasan emosional ini membantu mereka membangun hubungan yang sehat, mengelola konflik dengan baik, dan menunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Jadi, kecerdasan bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, kemampuan beradaptasi, keterampilan komunikasi, dan kecerdasan emosional. Dengan mengembangkan ciri-ciri ini, siapapun bisa jadi lebih pintar dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Terima kasih telah menonton!